Halo saudara, hari ini saya ingin bahas tentang kuasa nama Yesus. Banyak diantara kita, banyak teman-teman yang tidak memahami atau tidak menyadari bahwa betapa nama Yesus sangat powerful sekali. Betapa nama Yesus sangat luar biasa sekali. Betapa nama Yesus benar-benar menghadirkan satu keadaan yang berbeda. Nanti saya akan jelaskan. Hari ini saya ditaruh di hati saya oleh roh kudus untuk menyampaikan kuasa nama Yesus. Atau biasa kita bisa bilang nama di atas segala nama. Nah hari ini firmannya sangat memberkati. Filipi fasalnya yang kedua, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan bacakan buat setiap saudara sekalian yang menyaksikan video saya pada hari ini. Saya berharap saudara memperhatikan terus sehingga saudara benar-benar mengetahui bahwa saudara punya Tuhan yang memiliki nama yang penuh dengan kuasa, nama yang penuh dengan wibawa, nama yang penuh dengan otoritas, nama yang penuh dengan dampak yang luar biasa atas kehidupanmu dan kehidupanku, atas pelayananmu dan pelayananku, atas pekerjaanmu dan pekerjaanku dan juga atas setiap segala aspek dalam kehidupan kita. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan ya Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Ayat 9 karena itu Tuhan sangat meninggikan dia artinya Tuhan sangat meninggikan Yesus dan memberikan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang di sorga yang pertama, yang kedua di bumi dan yang ketiga di bawah bumi. Dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapak. Nah saudara aku terkasih dalam Tuhan banyak dari kita gak mengerti, banyak dari kita tidak menyadari bahwa saudara dan saya memiliki nama Tuhan yang luar biasa yaitu Yesus Kristus. Nama ini bukan sembarang nama Bapak Ibu Saudara tetapi nama ini pemberian dari Bapak di sorga yang Bapak menyuruh malekatnya Gabriel katakan kepada Maria dan Yusuf bahwa mereka akan memiliki anak yang akan dikandung dari roh kudus dan mereka harus menamai mereka adalah Yesus Kristus. Maksud saya adalah mereka harus menamakan dia Yesus Kristus yang artinya Tuhan beserta dengan kita. Saudara aku terkasih dalam Tuhan, Kitab Suci jelas mengatakan bahwa nama Yesus berkuasa yang pertama di sorga, yang kedua di bumi, yang ketiga di bawah bumi. Artinya Bapak Ibu Saudara nama ini benar-benar memiliki kuasa yang sangat luar biasa. Saya cuman mau bilang Bapak Ibu Saudara, tidak ada nama lain di kolom langit ini yang dapat menyelamatkan hidup Bapak Ibu Saudara dan saya dari dosa, dari api neraka, dari siksaan kekal, kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara mau panggil nama Abraham? Silahkan. Saudara mau panggil nama Musa? Silahkan. Saudara mau panggil nama kedua belas suku Israel? Silahkan. Dari Yusuf? Siapa lagi? Ruben, Benjamin, Dan, dan lain sebagainya? Silahkan. Saudara mau sebut kedua belas nama Rasul Yesus? Silahkan juga. Tapi saya cuman mau bilang, nama-nama yang saya sebutkan tadi, nama-nama yang tidak memiliki kuasa. Iblis nggak kenal sama nama-nama mereka. Iblis hanya tahu, iblis hanya kenal, dan iblis hanya gemetar ketika seseorang memanggil nama Yesus Kristus. Kita punya Tuhan yang memiliki nama, yaitu Yesus Kristus. Oleh sebab itu, saudara ku terkasih dalam Tuhan, bodohlah kita. Bodohlah saudara dan saya. Kalau kita sudah mengerti, sudah menerima, bahkan sudah mengenal bahwa nama Tuhan kita sangat berkuasa atas segalanya. Tetapi kita masih suka mengandalkan nama lain, kita masih suka mengandalkan kekuatan lain, dan lain sebagainya. Betapa bodohnya hidup saudara dan saya. Mengapa? Karena nama ini, bapak ibu saudara, sangat berpengaruh di seluruh alam semesta ini. Oh iya, iblis pun takut dan gemetar mendengar nama Yesus Kristus. Karena nama ini adalah nama juru selamat. Nama yang lain nggak tidak memberikan selamat? Saudara boleh panggil semua nama Nabi yang ada di kitab suci, nama siapapun. Nggak akan pernah bisa menyelamatkan. Tetapi ketika saudara memanggil nama Yesus, saudara bukan hanya diselamatkan, dipindahkan dari neraka ke sorga, dari gelap menuju terang ajaib. Tetapi secara holistik, secara menyeluruh, hidup saudara akan diselamatkan. Amen. Ketika saudara sakit, saudara masih punya satu nama yang sangat berkuasa, yang sangat ampuh untuk menyembuhkan setiap sakit penyakit bapak ibu saudara dan saya. Namanya Yesus Kristus. Saya mau bersaksi, saudara. Di Instagram saya ada 720 mujizat terjadi setiap hari. 720 mujizat terjadi setiap hari. Dan saya bersama dengan rekan saya, Pastor Michelle, berdoa hanya dengan nama Yesus Kristus, just only just in Jesus name. Sakitnya apapun. Ada yang lehernya benana, lima tahun. Saya cuma berdoa, in Jesus name. Nananya berhenti dalam waktu seketika. Ada yang vaginanya, maaf ya, kelamin kewanitanya berbau, busuk, berbulan-bulan. Tetapi ketika saya berdoa, saya memanggil di dalam nama Tuhan Yesus, alat kelamin perempuan ini disembuhkan Tuhan secara sempurna. Ada orang asam urat akut, 14 tahun gak bisa jalan. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Dia bisa berjalan seketika itu juga. Apalagi bapak ibu saudara, ada 720 mujizat terjadi setiap hari di Instagram saya. Di Jesus Counseling Center. Dan semuanya, saya berdoa, tidak di dalam nama Abraham, tidak di dalam nama Musa, tidak di dalam nama Daud, tidak di dalam nama Nabi-Nabi yang lain. Apalagi Yeremia, Yesai, Yesiel, apalagi Petrus, Yohanes, Yaakobus, atau Paulus. Saya tidak pernah memakai nama-nama itu. Atau apalagi nama-nama manusia biasa. Meskipun dia mungkin pengacara top, general top, pemimpin top di bangsa ini. I don't care. Karena nama-nama itu mandul. Nama-nama itu gak bisa menyembuhkan kita. Saudara, saudara masih punya warisan dari Tuhan. Nama Yesus Kristus. Itu legacy yang luar biasa. Ketika saudara panggil nama Yesus, maka sakit penyakit yang hinggap di tubuh kita, dia akan gemetar cepat atau cepat dia akan lari meninggalkan tubuh kita. Dan tubuh kita akan sehat kembali. Amin. Kalau saudara lagi sakit, panggil nama Yesus. Karena Yesus nama yang menyembuhkan, nama yang memulihkan, nama yang memerdekakan, nama di atas segala nama. Haleluya. Dan yang kedua, bapak ibu saudara, kalau bapak ibu saudara punya masalah. Hutang pihutang. Masalah dalam rumah tangga, perceraian, mau bercerai dituntut, gondogini, dan lain sebagainya. Saudara masih punya Tuhan. Saudara bisa panggil nama Tuhan, saudara. Yesus Kristus. Roma, pasal 10 ayat 13 bilang begini. Orang yang berseru memanggil nama Tuhan akan diselamatkan. Pertanyaannya, setiap agama itu punya Tuhan. Setiap kepercayaan itu memiliki Tuhan. Dengan versinya masing nasib. Tetapi kepercayaan saudara dan saya sebagai anak Tuhan sangatlah berbeda dengan kepercayaan yang lain. Kita punya Tuhan yang memiliki nama. Namanya Yesus Kristus. Jelas. Jangan diputar-putar. Namanya jelas Yesus Kristus. Tidak ada nama yang lain. Yesus Kristus. Dunia boleh gak suka ya gak apa-apa. Tetap namanya Yesus Kristus. Tidak bisa diganti. Nama ini sangat berkuasa untuk menyelesaikan setiap permasalahan, pergumulan hidup saudara dan saya. Saudara boleh gak percaya, tapi saya mengalaminya. Saya berjalan bersama dengan Tuhan belasan tahun. Tidak pernah nama ini mandul satu kalipun. Nama ini selalu memiliki kuasa yang powerful. Nama ini selalu setia menyolong hidupku, menyembuhkan hidupku, menyelesaikan seluruh permasalahanku. Nah saudara, panggillah nama Yesus. Saudara gak akan pernah rugi. Saudara tidak akan pernah menyesal. Apalagi saudara-saudara yang suka main ilmu hitam. Suka pergi ngeramal, suka pergi ke dukun, paranormal dan lain sebagainya. Saudara, iblis-iblis yang dipergunakan, yang dipekerjakan oleh paranormal ini. Itu kalau denger nama Yesus, takut dan gemetar. Jangan saudara menyanyiakan nama Yesus yang sudah diberikan oleh Bapak di sorga. Kepada putranya Yesus Kristus. Terus kita abaikan gitu saja. Hari ini saudara yang menyaksikan video saya yang lagi sakit, panggil nama Yesus. Saudara yang sedang dituntut, suami atau istrinya menuntut untuk bercerai, panggil nama Yesus. Anak-anak saudara terikat narkoba, anak-anak saudara pacaran sama orang gak seiman. Anak-anak saudara jadi gay, jadi homo, jadi lesbian, jadi bandar narkoba, jadi kurir narkoba, liar hidupnya dan sebagainya. Panggil nama Yesus, jangan panggil nama pendeta saudara. Pendeta saudara sama seperti saya, gak punya kuasa, gak punya apa-apa, gak bisa ngapa-ngapain. Hanya nama Yesus yang bisa menyembuhkan, memulihkan, menyempurnakan. Bahkan memberkati hidup saudara dan saya. Nama Yesus yang pertama adalah nama yang ajaib. Nama yang penuh dengan kuasa. Nama yang penuh dengan jalan keluar. Nama yang penuh dengan otoritas dan wibawa ilahi yang begitu tinggi. Makanya kalau ada gereja-gereja yang tidak memakai nama Yesus Kristus, keterlaluannya minta ampun. Ada gereja-gereja, apa tuh Yesus, Dewa Zius. Aduh, berdoa lah sebelum berkotbah. Berdoa lah sebelum mengajarkan doktrin-doktrin yang baru. Kitab suci bilang kok namanya jelas Yesus Kristus. Sudah lah, gak usah yang aneh-aneh. Yesus gak ribet jadi Tuhan. Waktu saudara panggil, Yesu, Yesu. Orang Cina cim-cim. Yesu, Yesus. Sembuhin cucu oe. Yesus dengar. Yesus tahu. Oleh sebab itu, bapak ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan. Kita punya Tuhan yang memiliki nama yang dasyat. Namanya Yesus Kristus. Saudara, kalau mau ngusir setan. Saudara boleh panggil seluruh nama di bumi ini yang pernah ada. Seluruh Dewa yang pernah ada di bumi ini. Seluruh Nabi yang pernah ada di bumi ini. Seluruh orang-orang kuat di bumi ini. Kalau saudara ingin mengusir setan. Hanya bisa dengan nama Yesus Kristus. Setan itu bukan hanya lari. Tapi dia berteguk lutut di bawah kaki Yesus. Kalau saudara mau disembuhkan. Jangan panggil nama yang lain. Panggil nama Yesus. Kalau saudara lagi sakit tergeletak. Panggil nama Yesus. Nama Yesus akan memerdekakan kita. Saudara yang terikat dengan pornografi. Saudara yang terikat dengan seks bebas. Saudara yang terikat dengan roh LGBT. Saudara yang terikat dengan narkoba. Saudara yang terikat dengan lingkaran setan. Pergaulan buruk dan pergaulan rupa-rupa dunia. Hanya nama Yesus yang bisa melepaskan. Hidup saudara dari segala keterikatan dan cengkraman iblis. Hanya nama Yesus. Nama lain gak bisa. Hanya Yesus Kristus. Nama lain gak bisa. Minta maaf. Sorry. Kitab suci saya mengatakan. Nama Yesus adalah nama yang berkuasa. Di sorgah. Di bumi. Dan di bawah bumi. Dan pada akhirnya. Setiap lidah akan mengaku. Setiap lutut akan bertelut. Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan juru selamat. Bagi kemuliaan. Bapak di sorgah. Dan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Adalah nama. Di atas segala. Nama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amen.